Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi pada channel Rindy Fitrizal Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan cara bagaimana Menggunakan PIP Layer pada aplikasi InShot PIP disini maksudnya adalah Picture in Picture Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita simak video ini Dari awal sampai akhir Jangan di skip Yuk cus Oke baik teman-teman pertama-tama Seperti biasa kalian buka dulu aplikasi InShot kalian Klik InShot Lalu kalian klik video Kalian klik lagi tambah baru Nah disini tinggal kalian pilih Video mana yang ingin kalian gunakan Contohnya saya yang ini aja ya Checklist Karena ini kanvasnya belum sesuai Kita ubah kanvas ini menjadi Youtube Oke klik 16 banding 9 Checklist Nah disini kita akan menggunakan PIP Layer Pada video ini Nah sebelum kita lanjut Saya ingin membahas sedikit Apa itu PIP Layer PIP Layer adalah Picture in Picture Ya jadi dimana Dalam sebuah video atau gambar Itu terdapat kembali gambar atau video Jadi akan ada dua video yang berbeda Pada satu frame Nah bagaimana caranya Begini caranya Pertama kalian klik dulu PIP Lalu kalian pilih video yang ingin kalian gabungkan Contohnya saya yang ini ya Nah setelah itu Disini saya ingin sesuaikan videonya Menjadi setengah-setengah Ya setengah di atas video pertama Keduanya itu setengah di bawahnya Oke pertama kita klik dulu Tanda full layer Oke setelah itu kita Tarik ke bawah Kita setengahkan Setengah-setengah Kita bagi dua Oke saya rasa cukup ya Nah setelah itu Disini akan terdapat Dua video yang berbeda Ada dua video yang berbeda Dan berjalan dengan bersamaan Oke baik teman-teman Nah disini Dua video sudah Menjadi satu Coba kita lihat sebentar nih ya Nah ini dia videonya Oke Dua video menjadi satu Oke disini kita akan coba Buat menarik lagi Dengan menambahkan Picture in picture Atau PIP Dengan bahan Yang sudah ada pada aplikasi Insot Tinggal kita klik lagi PIP Atau PIP Lalu kita tambah PIP Nah disini kita akan pilih bahan Klik bahan Nah disini kita akan tambahkan Suasana Ya Suasananya disini Yang kira-kira menarik Saya ingin pilih Ah ini kayaknya bagus nih Yang ini saja nih Oke disini Ini akan terdapat suasana Dan kita pilih Kira-kira mau dibaurkannya seperti apa Ataukah normal Berarti dia berada tepat di Atas gambarnya Atau di atas frame Dan ini akan menutupi video tentunya Jadi kita akan gabungkan Dengan menggunakan screen Lalu kita klik checklist Nah setelah itu kita akan buat Bahan ini Suasana ini Menjadi full layer Dengan klik full layer Lalu setelah itu Kita akan panjangkan durasinya Tapi karena disini terbatas Jadi kita cukup tinggal duplikat saja Ya Duplikat Bagian suasananya Kita duplikat 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 lagi Sampai menu video Akhir dari video Oke disini tinggal kita Split Lalu kita hapus sisanya Oke jadi disini Suasana akan tergabung Menjadi satu bagian Pada video yang sudah Kita gabungkan Jika sudah tinggal kita klik checklist Nah ini dia hasilnya Tinggal kita tambahkan Backzone nya Musik Tambah musik Disini kita bisa pilih musik yang Menarik Tentunya Misalkan seperti Soft Stays Cozy Nah Tambahkan Carefree Menggunakan Dan ini dia hasilnya Nah jika musiknya terlalu panjang Tinggal kita split aja Kita hapus sisanya Lalu kita buat Akhiran dari musiknya Itu memudar Tinggal klik volume Nah jika sudah Tinggal kita checklist Oke baik teman-teman Ini dia hasilnya Kita simpan dulu Videonya Klik simpan Kita tunggu Hasilnya Beberapa saat Oke baik Videonya sudah tersimpan Galeri Dan bagaimana hasilnya Ini dia hasilnya Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Terima kasih telah menonton!